menghadiri deklarasi salah satu paslon kada salah satu ASN di Kabupaten Ogan Komering Ilir dipanggil oleh Bawaslu Ogan Komering Ilir Badan Pangawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir memanggil seorang ASN berinisial RD yang diduga terlibat dalam deklarasi bakal calon bupati dan wakil bupati Ogan Komering Ilir Muhendi Suprianto Ketua Bawaslu Okiromi Maradona menjelaskan berdasarkan hasil pantauan petugas PKD Bawaslu Ogan Komering Ilir dimana sudah ditemukan bukti awal berupa foto yang memperlihatkan ASN perempuan mengenakan atribut berupa pakaian bergambar paslon Sekarang kita juga melakukan pemantauan di tim Bawaslu juga sudah menemukan beberapa terkait informasi itu jadi memang awalnya ini adalah informasi yang ditemukan oleh teman-teman PKD dan kemudian sudah kita lakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan untuk klarifikasi Kita jadwalkan sebenarnya hari ini jam 10 tapi sudah didapat konfirmasi dari yang bersangkutan bahwasannya pada Jumat ya beliau akan datang memenuhi panggilan tapi ini masih kami tunggukan sampai sore ini Meskipun KPU Ogan Komering Ilir belum menetapkan secara resmi terhadap paslon kada Ogan Komering Ilir untuk pil kada 2024 Namun Bawaslu tetap menganggap kehadiran RD sebagai hal serius dan butuh peringatan ke depan terhadap ketentuan peraturan yang menjelaskan tentang netralitas ASN Sampai saat ini Bawaslu Ogan Komering Ilir masih terus melakukan pemeriksaan terhadap ASN tersebut dan jika terbukti melanggar maka Bawaslu akan merekomendasikan sanksi melalui Badan Kepegawaian Negara atau BKN Depan Wijaya, Pau TV